Di pengguna roda empat yang melintasi daerah desa Lise Laobora. Jadi ini kendaraan masih bisa lewat, namun perlu kewaspadaan dan hati-hati. Jadi ini kondisi ini saat ini semakin arus air semakin kencang. Jadi warga di sekitar sulit untuk akses luar masuk, dia sangat menyeberangi kampung di sebelah Kalingi. Jadi ini kondisi terkini. Kendaraan pun perlu hati-hati, memang derasnya aliran air ini yang debit airnya meluap ke badan jalan. Kemungkinan ini drainase yang kurang bagus, sehingga menyebabkan luapan aliran air dari got ke badan jalan. Ini di Lisee Loka, perbatasan Lise Laobora dengan Polwaru. Jadi semakin ulum airnya, debit airnya semakin deras. Sumber airnya dimana-mana ini. Kami masih bertahan di sini, menunggu surutnya air, tapi kelihatannya masih lama ini. Hujannya semakin, volume hujannya juga semakin deras. Jadi sulit juga untuk kita, untuk melintas. Terima kasih telah menonton!